Pura, pura lupa. Ini sih yang bikin saya kecewa banget. Bisa ya orang amnesia dalam hitungan menit dalam hidupnya. Sudahlah. Dulu kupikir ini bakalan happy ending. Nyatanya mungkin tidak. Ya lagi-lagi saya dibutakan oleh ekspetasi yang berlebihan. Ekspetasi yang sebenarnya tidak harus saya imajinasikan sedemikian rupa. Hmm, biasaan. Ini sudah harus saya akhiri agar episode selanjutnya sudah di luar konteks Anda. Episode selanjutnya harus sudah bahagia dengan cerita-cerita baru. Amin. Kukira beberapa kode dari dia merupakan signal yang baik untuk saya. Lagi, lagi, dan lagi. Itu hanya ekspetasi. Jujur, saya salah satu wanita yang sulit membuka hati ke orang lain. Baru tiga kali saya benar-benar begitu menyukai seseorang. Rata. Kok rata sih? Ya rata. Rata-rata hampir dari ketiganya mereka punya karakter yang sama. Lucu banget gak sih? Gak lucu ya? Tawa dong. Saya ngerasa seperti gak keluar dari zona nyaman. Dan ujung-ujungnya berakhir luka. Sudah tahu alur ceritanya masih juga ngeyel. Masih juga dijalanin. Emang gak ada kapoknya ya lo? Ya kalau kecewa jangan salahin orang lain. Salahin aja diri lo sendiri. Lo gak benar-benar tahu lo harus jatuhkan hati ke siapa. Lo gak kenal sama diri lo sendiri. Itu yang terlintas dalam benak saya ketika bercermin. Sembari memasang hijab di pagi hari. Ketika ingin berangkat kerja. Ya iya sih. Saya kurang cinta sama diri sendiri. Itu jawabannya. Orang lain bebas melukai. Dan saya hanya bisa diam. Mikir. Salah saya dimana coba? Dimana? Dimana? Ih dimana? Sudah lama tidak bertegur sapa. Nyatanya bukan lupa yang saya dapatkan. Malah rindu. Sial ya. Sial banget. Padahal saya benar-benar kecewa. Saya harus bisa bersikap biasa saja. Biasa untuk perasaan yang tidak berlebih lagi dengannya. Biasa dengan realita dari ekspetasi yang terlalu tinggi ini. Intinya sih harus menerima ya. Marah? Hmm dikit. Sisanya hanya mengayangkan awal pertemuan. Ya tapi kalau gak begitu ya gimana kita mau belajar? Gimana mau dapat pengalaman? Gimana bisa menjadi lebih dewasa lagi? Gimana kita bisa mencintai diri sendiri? Dan lain sebagainya. Terlalu larut dalam kesedihan itu gak baik. Karena apa? Contoh deh. Kesedihan saya berdampak pada segi lintir orang yang ingin mendekat. Baru mulai mancet saya sudah negatif. Gak ada positifnya. Halo. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sampai Guten Morgen. Gue tanggepin. Udah makan. Jangan lupa sholat ya. Hati-hati ya. Semangat kerjanya. Yaelah gue tanggepin kok. Tapi gak pake hati lagi. Semua gue setting antara otak dan hati agar mereka cukup sekedar menjadi teman doang dan lebih. Awal yang pake hati udah nyaman malah terluka kembali. Semuanya terlihat sama dalam benak saya. Apa ya? Kejadian kemarin benar-benar membekas di hati saya. Trauma. Mungkin iya. Mungkin iya. Nama akun media sosial saya juga harus saya ganti. Ya agar cepat. Ya agar cepat lupa aja. Soalnya sering terngiang-ngiang. Suara yang pernah menyebutkan nama media sosial saya. Gitu lengkap dan tepat. Padahal nama itu susah banget loh. Dan dia hafal. Kalau diingat. Gue kesel lagi. Anda benar-benar ingin saya lupakan. Sama seperti sebelumnya, saya lagi-lagi harus mampu lupa. Dan biasa saja sama apa yang pernah terjadi antara kita. Sampai akhirnya kita bertemu kembali untuk saling menyapa. Masing-masing sudah saling melupa. Masing-masing juga sudah bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih ya pak. Eh mas-mas ding. Yang sering gue panggil pak. Bukan karena saya rasa dia tua. Tapi begitu berwibawanya beliau. Sampai gue segan untuk panggil mas. Sampai jumpa.